gua sudah kena itu kalau secara fisik ya apa satu bukan kewenangan bukan kewenangan Gubernur mengadakan tender untuk pihak ketiga dalam berbagai hal ya saya mau bikin surat berpartisipasi lah dalam pikirkan ini pikirannya nggak jelas gitu kan berarti memang itu identitas dengan kemampuan tapi ini kan partisipasi kontribusi dalam mensponsori jadi itu jelas sekali sebetulnya tapi ya udahlah teman-teman sudah sudah bilang sudah bilang apa dimana-mana saya lihat itu semuanya sumbangan sumbangan itu yang bagi saya apa ya miskin kehati-hatian satu sisi kalau memang ini ada malah administrasinya pertanyaan besarnya adalah intennya jahat tadi apakah ada atau tidak mensponsorianya itu dia menjadi terputus ketika caranya situ bilang pungutan rekening penampungnya itu rekening pemerintah itu jelas pungutan ini kan nggak ya itu maka ada itu surat rekomendasi ya ada rekomendasi iya bahasa rekomendasi nggak ada perihalnya penerbitan profil dan subvensi kita tidak boleh percaya punya karena ada Miko Kamal disana semakin ada Miko Kamal kita harus curiga karena Bang Miko kenal seluruh pola dan tindakan apa yang kemudian bisa menyebabkan tindak pidana dan bisa jadi Bang Miko yang menasehati hindari itu kan termasuk di surat-surat ini bisa jadi surat ini lepas dari pantauan Bang Miko jadinya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam BCL Bang Charles Law di langgam.id channel paling viral menurut saya salam BCL semua kembali lagi kita berdiskusi membangun Cakrawala mengulik-mulik persoalan Sumatera Barat yang kemudian koren kabarnya sudah menjadi persoalan nasional apa itu ya beberapa hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita seputar kalau saya sih membahasakannya kontroversi lah kontroversi seputar pemerintahannya Buya Mahildi dan Uda Audi apa saja itu? satu, dianggap tidak serius penanganan covid dua, masalah mobil dinas tiga, masalah rumah dinas empat, masalah surat permohonan sumbangan atau apapun namanya yang lain-lain nanti akan mengalir saja saya sudah kehadiran dua tokoh yang cukup dikenal oleh publik kita baik nasional ya maupun lokal yaitu ada Bang Miko Kamal Assalamualaikum Bang Miko Waalaikumsalam Sehat Bang Miko saya tidak perlu mempertegas posisi beliau tapi yang jelas beliau adalah dulu jubir pada saat Buya dan Uda Audi maju di Pilkada sekarang beliau sebagai pemerhati hukum yang sebagian opini nya itu tadi pagi saya juga baca ya itu bukan membela ya tapi meluruskan ya kalau bahasa Miko itu itu meluruskan yang buat yang Bengko jadi lurus kan maksud luar dari grup-grup ya iya 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 dan ini bocoran saja beberapa grup ditinggalkan oleh Bang Miko tapi paskah ditinggalkan Bang Miko itu agak lengang gue saya berkomentar ini sudah melandai seperti covid yang udah alhamdulillah melandai lalu ada Bung Feria Besari ini kolega saya di pusat sudi konstitusi sengaja kita hadirkan dan kenapa selama ini beliau mungkin biasa komentar isu nasional dan bagi saya ini juga isu nasional ya makanya kita undang beliau gimana bro? kalau saya merasa berteman dia kolega gitu ya kalau saya mau lebih dekat dia saudara saya bro saya manggilnya ini kan supaya formal lah karena acara kan resmi secara viral nah saya ke ini dulu ke bro FH beliau kan dari pusat sudi konstitusi dari 4 isu itu sih secara ketatanegaraan gimana sih melihatnya ini kan belum 6 bulan ya Bang Miko ya belum ya belum 6 bulan tapi bulan kelima lah ya ini pemerintahan udah geradak geruduk gitu ya ya mengiringi juga geradak geruduk di kampung saya di Solo itu Bang tapi dimensinya tidak ini gimana nih? apakah baik ini dalam konteks penyelenggaran pemerintahan ini ke depan? saya lepas ya supaya tidak sesat nafas karena kondisi badan ya karena kita udah turun level ini ya sebenarnya melihat dimensi politik hukum Sumatera Barat menarik karena ketegangan itu sudah dimulai jauh hari sebelum pemerintahan berjalan dan harus kita ingat pemerintahan sekarang kalau situasinya rencana KPU normal itu kan tidak berjangka panjang akan ada ruang yang kita katakanlah ini tidak hanya sekedar dinamika politik biasa nah di titik tertentu saya pikir ya Bu Yamah Yaudi dan Uda Audi betul-betul harus melihat ini tensi sebagai blessing ya memanfaatkan tensi ini untuk kepentingan pengabdian kepada publik sebaik-baiknya ya nah kalau yang saya lihat core itu tidak terlihat ya hati-hatian kewaspadaan misalnya soal bagaimana Bu Yamah respon Covid betul turun ke publik tapi kan tidak waspada masker kan selalu diupayakan dilepas ke dagu kan secara secara image kan beda Bu Yamah kan tidak bisa beralasan seperti saya karena kalau pakai itu ngomong sesak nafas karena badannya ideal jadi bagi publik beda tafsirnya dan bagi pelukisi lebih beda lagi tafsirnya kan dan itu memang harus hati-hati pun turun dengan publik ya harus masker lah gitu ya karena pengabdian ke publik memperbaiki situasi itu juga harus memperlihatkan bagaimana kemudian kehati-hatian di dalam persenenggaraan Pak Charles lebih paham azaz kehati-hatian apalagi Bang Miko sebagai guru para aktivis iya disumpah termasuk ke hati-hatian masalah mobil dinas atau juga dikatakan kurang saya melihat mobil dinas ini banyak bahasa minangnya itu cingkune ya cingkune itu ada menonjol sedikit bahasa orang kampung saya ya ada yang hal-hal yang menonjol disana sini satu secara administrasi ini sudah dijalankan sudah disepakati DPRD dan Gubernur ya DPRD yang bersuara itu juga agak aneh sebenarnya ya lalu kedua tidak hanya Buya Mahyeldi yang kemudian mengusahakan mobil dinas bahkan ada pesawat dinas yang kemudian dicat di tengah pandemi ketiga tentu harus dilihat Buya sebagai tidak hanya kepala daerah tapi kum ustad gitu ya tentu harus waspada dengan berbagai perasaan publik saya ingat Umar itu menggendong beras kenapa saya lebih baik menggendong ini karena itu tanggung jawab saya mereka yang tidak makan itu dia ada sensitivitas terhadap perasaan publik dan bagi saya bagus sekali ya ini personal saya ya bagus sekali ketika barang itu diperuntukkan untuk kebutuhan Satgas ada yang mengatakan kepada saya wah kok Gubernur memberikan untuk Gubernur yang Kepala Satgas diberikan Ketua Satgas Ketua Satgas Gubernur sendiri Gubernur sendiri kan harus paham peruntukannya untuk apa kemarin peruntukannya untuk mobilitas kedinasan Gubernur yang sekarang peruntukannya berganti demi kemudian penanggulang Covid yang pakai Satgas begitu ya dan itu bukan tentu peruntukannya kan tidak hanya boleh boleh karena dia bagian dari itu tapi peruntukannya ya mau meninjau Covid dan segala macam kan bagus dan saya berpikir yang memang kalau sekolah daerah lain sensitiv nah isu itu kan melandai saya melihat setelah dikembalikan yang diserahkan oleh Buya itu itu kayak apa ya titik balik berubah titik balik gitu terlepas lah ada yang mengatakan oh udah pas kemudian pakai mobil pribadi yang jelas itu melandai tiba-tiba muncul lagi ketidak hati-hatian berikutnya nah ini masalah surat mengurat ini nggak tahu saya Bang Miko itu komunikasinya bagaimana dengan jururur sepertinya tuh ketidak hati-hatian itu kalau berturut-turut itu bahasa Minang general ya berturut-turut berturut-turut muncul yang menurut saya sebenarnya bisa diantisipasi dengan sangat baik nah ini termasuk menurut saya agak berbahaya ya karena kalau kita lihat fisik surat Pak Charles sepanjang pengetahuan saya yang tidak terlalu pengalaman soal administrasi kedinasan kan tidak kita lihat ada paraf ya yang mengindikasikan isinya sudah dibaca oleh lingkaran inti Pak Gunung pemerintahan karena ini surat dinas kan ya bahwa ini sudah tidak melanggar satu peraturan perundang-undangan tidak cacat administrasi sesuai dengan perundangan betul nah ternyata lolos tanpa paraf itu dan dibawa kemana-mana kalau orang bertanya apakah ini ada unsur kesengajaan tidak sengaja nanti dulu itu proses penyelidikan berikutnya dan kewajiban penyelidik tidak menyimpulkan dadah kanun ini semua dan kita lihat ya saya sempat ngobrol dengan Bang Miko Bang Miko kalau ini 100 saja orang minta dan dikasih 10 juta itu sudah 1 miliar itu Bang belum kalau jumlah kita deteksi sesumbar sesumbar ya 3 kardus oh itu saya tidak terbayang jumlahnya agak serius nah apakah ada unsur-unsur pelanggaran hukum ya saya pikir ada pasti di dalam administrasi itu kan ada cacat administrasi dan bahkan lebih jauh kan Pak Charles salah satu yang saya belajar banyak soal ini soal ada bukan kewenangan mencampur adukan kewenangan sewenang-wenang buah sudah kena itu kalau secara fisik ya satu bukan kewenangan bukan kewenangan gubernur mengadakan tender untuk pihak ketiga dalam berbagai hal ya kecuali kalau memang ini tender ini diperdakan misalnya sudah sepakati secara atau kalau memang mau di pihak ketiga kan mesti masuk di LPST iya harus ada pihak pengadaan barang dan jasanya ya nah yang ketiga sewenang-wenang orang di tengah pandemik diminta sumbangan promosi ke daerah Sumatera Barat ya apa yang mau dipromosikan dalam tiga bahasa iya dalam tiga bahasa Charles tidak ada masalah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab masalah bahasa Inggris siapa yang mau bahasa Inggris itu problematika tiga di titik tertentu bahkan bisa sangat mungkin dikenakan sanksi pidana lain misalnya tipikor misalnya kalau pakai pasal tiga menggunakan kewenangan untuk kepentingan tersebut tidak hanya untuk kepentingan Pak Gubernur orang yang kemudian mentiga karduskan proposal itu dan kalau bisa kita lihat lebih jauh kan bisa sangat berpotensi disimpangkan jadi menurut saya kalau seandainya tidak digunakan prinsip hati-hatian asas-asas umum pemerintahan yang baik bukan tidak mungkin itu dimanfaatkan untuk kepentingan doa saya semalam dan saya sampaikan ke teman-teman saya termasuk Abang Miko saya doakan betul tidak ada orang yang saya kenal terlibat dalam apa ini sengaja atau tidak sengaja diseret atau tidak kalau dihukum kan tidak ada tidak bisa dipidana sengaja bisa dipidana jadi ada orang salah kalau tindak pidana itu sederhana ilminya kan akus reus mens rea tidak ada kemudian tindak pidana tanpa mens rea dia berkata niat ini kayak niat agama gak ada dalam mens rea itu kelalaian dinyatakan sebagai niat negligence recklessness kesembronoan nah itu bisa dinyatakan itu sebagai niat jahat step of mind di kepalanya sudah ada keinginan nah bagi saya itu yang ketiga saya lihat tensi politik yang saya ceritakan dengan tum 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 berderet-deret berturut-turut itu saya meyakini ada aroma lain tentu saja hukum tidak bisa tidak berada di ruang kosong maksud saya itu ruang politik hukum tidak boleh mencium aroma seperti itu makanya mata Dewi keadilan itu dalam filosofinya dibutakan ditutup matanya tapi kalau mau mencium aroma politik ini bagi saya tinggi sekali dan aroma itu bisa kemana-mana di titik itu bang Miko dan rekan-rekan harus sangat berhati-hati bagi saya menasihati buya buya juga harus kemudian berfikir ini bukan soal niat baik agama saja kehatian-hatian administrasi itu sangat-sangat penting jadi gak bisa buya mengatakan karena beliau ke agama ya jangan sampai nanti beliau berfikir serahkanlah kesadolahnya kalau itu berniat baik lalu kemudian lalekan hal-hal yang kemudian bagi pidana tidak ada cerita itu nanti soal niatnya itu nanti di akhirat dilihat betul-betul berniat belum lagi nanti ke langkah-langkah politik yang ada interpelasi kita potong disitu ya jadi korup utamanya itu bang Miko iya ya beri mengatakan beliau tidak hati-hati dalam konteks beliau sebagai gubernur tidak peka mungkin mobil dinas sudah sudah selesai lalu masalah korona juga tidak hati-hati cobalah kalau lebih berhati-hati kalau yang mau dipoto itu atau yang menemani publis itu coba yang pakai masker tapi kan muncul yang tidak pakai masker itu sudah selesai dan kan kita dapat juga teguran dari mendagri tentang ketidaksirisan Sumatera Barat nah yang terakhir ini juga tidak hati-hati bang Miko memandang seperti apa ini Buya sebagai gubernur ya bang Miko bukan sebagai personal kalau personal kalau saya personal bang Miko tidak hati-hati minta maaf selesai tapi kalau gubernur kan perbuatan-perbuatan beliau itu kan berimplikasi secara administratif kemudian juga bahkan pidana atau yang lain-lain gimana bang Miko menilai kontroversi yang seputar tadi yang sudah dikatakan oleh Bibi iya jadi Buya itu baru naik ke tampuk kekuasaan itu di kursi jabatan itu kan baru 5 bulan ya lebih kurang 5 bulan ini masuk tahun ke-6 September saya ingat karena tahun ke-6 bulan ke-6 bulan ke-6 jadi kalau September saya ingat karena September itu lah boleh dilakukan rotasi kalau mau kalau mau penggantian terhadap orang-orang yang yang membantu beliau di di pemerintahan nah dalam saya ini saya melihatnya dari dari ini ya dari luar gitu kan meskipun luarnya agak dekat sedikit dari luar dalam lah iya jadi memang nampaknya dari teras ke dalam kan di luar juga tuh jadi nampaknya memang belum belum ada apa belum ketemu kemistri yang cocok antara Bia dengan tim yang yang sudah terlanjur terlanjur ada itu dan itu sebetulnya sangat manusiawi di selawih jadi kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nafikan bahwa kalau dinas misalnya dia tidak boleh berpolitik gitu ya tapi faktanya mereka berpolitik kan juga bisa ada yang kontrol 100% gitu jadi saya mau katakan ya jangan-jangan memang kalau yang penglihatan saya dari luar itu kemudian lawan politik banyak di luar yang memanfaatkan celah celah sekecil apapun celahnya untuk menantang untuk menantang Bia karena saya setuju dengan Ferry tadi bahwa ya bicara apa bicara apa yang terjadi hari ini nggak bisa memang kita lepaskan free from political way gitu ya nggak kenapa politik jadi orang seringnya kan tak menduga Buya ini sebagai menang faktanya dalam beberapa kali sebuah itu sebuah Buya selalu nomor tiga kan nggak lalu kemudian tiba-tiba ketika di hari H Buya dapatkan suara-suara tertinggi jadi banyak orang yang kaget berhadap itu Buya pun kaget Buya pun kaget Bang Miko apalagi iya jadi ketika ada yang kaget itu kalau kalau kalah secara kaget atau dan dibandingkan dengan kalah secara secara sudah terencana ya katakan begitu ya jadi kalau surveinya rendah terus gitu kan ya saya pasti kalahnya gitu kan tadi Bang Miko kan mengatakan bahwa semua orang kaget lalu banyak juga yang mengambil kesempatan untuk dalam bahasa yang apa ya yang keras itu menyerang Buya itu dalam kondisi transisi seperti sekarang cuman kan dengan pertiba kemarin itu ada juga sepertinya kelompok yang kemudian memanfaatkan masa transisi itu Bang Miko ya salah satunya mungkin saya katakan ya S ini kan ketika kemudian birokrasi belum bisa di konsolidasi beliau masuk sebagai pihak swasta untuk mengerjakan kerja-kerja yang dalam pandangan saya itu kan kerja-kerja pemberitaan ya jadi saya lanjutkan jadi misalnya soal pola kerjaan pola kerja Buya itu saya lihat ya berbeda agak berbeda dengan pola kerja TV ya kalau Buya kalau Buya itu dia lebih suka kerja kalau ada subuh dan kalau ada pola dinas dia ajak salat subuh bersama lalu kemudian nanti baru diskusi dan itu kan mengagetkan karena sebelumnya tidak pernah seperti itu sebelumnya Pak ada duha mungkin tidak tapi tapi kemudian satu yang berdua Buya juga seperti yang di padang itu juga kerja sampai larut malam gitu ya saya dengar Pak IP dulu tidak pernah kerja sampai larut malam jam 5, jam 6 close semuanya kemudian sudah hati nah yang begitu-gitu dalam prakteknya itu memang apa namanya perlu penyusuan-penyusuan oleh kabinetnya yang ada itu yang notabene adalah kabinet yang yang lama yang masih lama kemudian menjadi kabinetnya Buya kabinet yang lama menjadi kabinetnya Buya itu yang yang menurut saya yang saya sebut dengan tadi kemistri yang belum cocok tapi mudah-mudahan dalam beberapa dalam beberapa bulan ke depan ini meskipun itu katakanlah itu yang tetap dipakai mereka sudah bisa menyesuaikan menyesuaikan itu nah itu yang apa lalu kemudian soal soal surat nah saya saya perlu perlu menjelaskan ini hubungannya dengan political framing gitu ya ini seolah-olah memang Buya Gubernur itu minta sumbangan jadi dan itu sukses sekali political framing yang melakukan oleh teman-teman media jadi kalau apa orang seperti Terry pun menyebut itu adalah sumbangan Charles pun juga menyebut sumbangan jadi di luar ngomong-ngomong juga menyebutnya sumbangan jadi begitu ingat surat ini yang ingat dalam kepala itu embedded muncul secara tiba-tiba itu ya sumbangan padahal padahal kita tidak temukan ada adiksi sumbangan disitu ini adalah murni apa murni pihak ketiga yang mau membantu pemerintah provinsi untuk mendapatkan profile dengan cara apa dengan cara bisnis untuk mengundang orang untuk jadi sponsorship ya kalau kalau masih ingat ketika ada buku apa buku kuning di 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 telkom itu misalnya buku kuning yellow page yellow page nah itu kan mirip-mirip begitu sebetulnya jadi orang apa uang telekom tidak tidak keluar untuk membuat tetapi dia mengundang orang untuk bikin apa namanya menempatkan logonya usahanya disitu nah itu yang yang jadi saya dengar perusahaannya datang ke gubernur lalu kemudian bilang pak kita bantu pemerintah provinsi untuk bikin profile dan biayanya tidak dibebankan ke provinsi nah jadi bisa bayangkan caranya bisa bayangkan tengah kita pandemik seperti ini uang reko apa reko reko rekofus 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 rekofusing 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 semua dana dipindahkan semua dana dipindahkan kalau bingung aja bingung dia ya bahasa Inggris itu saya rasa sering menerbalik rekofusing 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 nah dananya dipindahkan ke situ lalu kemudian datang orang padahal ini juga dibutuhkan katakanlah hari ini belum dibutuhkan karena orang sibuk apa namanya menyelesaikan pandemi tapi pandemi ini insyaallah kan tidak tidak akan berkelanjutan paling juga 2 atau 3 tahun ke depan nah ini pekerjaan kan harus disiapkan harus ada database untuk bisa dilihat oleh para calon-calon investor itu mereka mau investasi di mana nah ini ditawarkan ke gratis gitu dan ini kan sebuah sebuah apa namanya sebuah nilai tambah sebetulnya ini idealnya ya idealnya begitu lalu bisa jadi bisa jadi Buya Gubernur tidak tidak mikirkan bahwa ada efek-efek setelahnya tapi murni niatnya adalah untuk membantu pemerintah kalau Bang Miko sendiri menilai bakal ada efek gak kalau ini seandainya diteruskan karena oke lah Bang Buya karena sebagai pribadi tapi sebagai Gubernur kan beliau punya tim hukumnya punya bagian hukum secara eksternal juga punya Bang Miko dan segala macam pekerjaan ini kalau kita bayangkan ya kalau diteruskan kira-kira ada efek hukum gak? ya bisa bisa jadi bisa jadi secara indirect lah ya ya tapi yang jelas yang jelas niatnya niatnya itu memang adalah murni untuk membantu pemerintah pada awalnya nah kita makanya makanya setelah setelah ini kasus ini merupak gitu ya lalu kemudian kan pemerintah mengambil keputusan untuk dihentikan balikan lagi uang uang apa uang calon-calon sponsorship yang sudah menyuturkan menyuturkan uang itu dan harusnya kan persoalannya juga kalau kita bicara hukum ansih kan bisa selesai sampai di sampai di situ tapi kan persoalan sekali lagi ini adalah ada kepentingan-kepentingan politik tadi malah gawatnya itu ada framing politikal yang apa yang menyebabkan orang kalau ingat surat itu bilang sumbangan padahal disitu gak ada kata-kata sumbangan ada partisipasi kontribusi dalam mensponsori mensponsori itu mensponsori itu artinya kan itu adalah kata kerja dari sponsor kata pengennya adalah sponsor atau sponsorsi oke partisipasi dan kontribusi ini yang jadi masalah ya partisipasi partisipasi maksudnya partisipasi untuk menjadi sponsor jadi itu kan tidak tidak apa tidak tiga diksi yang berdiri sendiri sendiri jadi ada partisipasi kontribusi dalam kan itu dalam mensponsori jadi bukan kalau misalnya saya saya mau bikin surat berpartisipasi lah dalam kegiatan ini kegiatannya gak jelas gitu kan berarti memang itu identik dengan sumbangan tapi ini kan partisipasi kontribusi dalam mensponsori jadi itu jelas sekali sebetulnya tapi ya udahlah teman-teman sudah sudah bilang sudah bilang apa dimana-mana saya lihat itu semuanya sumbangan sumbangan malah saya baca yang didetik itu KPK juga kalau benar itu statementnya KPK KPK juga masuk dalam dalam trepnya sumbangan gitu sebetulnya itu bukan sumbangan nah berarti disitu dulu Bang Goh jadi kita mengurut ke isu surat ini satu misalnya gagasannya oke lah saya setuju ya bahwa kemudian ini di pihak ketiga kan cuma kan dalam pengelolaan pemerintahan kan tidak sesederhana itu juga Bang Goh kemudian ada satu orang beberapa orang datang perusahaan badan hukum subjek hukum berurusan dengan Buya sebagai gubernur mestinya kan secara prosedur kan dia harus ikut alur ya kan gak bisa serta-merta kemudian oke lalu gubernur mengulakan surat dan di surat itu kan tertulis dinas surat ini yang kemudian dibawa oleh pihak ini untuk pergi kemana-mana dan Buya pun kan di dalam surat itu juga koknya kan kok dinas ya kan yang saya pikir itu juga tidak bisa sembarangan digunakan begitu artinya dengan menandatangani surat kemudian gubernur mengatakan mohon partisipasi kontribusi dalam sponsori bla 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 itu ini kan juga secara tidak langsung gubernur telah memberikan mandat ya ke orang pembawa surat untuk pergi kemana-mana meminta partisipasi dan kontribusi itu nah gimana nih secara hukumnya yang 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 itu tidak bisa di terima oleh Tapi dalam pendekatan hukum Kan tidak sesenderhana itu Pilihan bahasa itu kan bisa saja Sangat manipulatif Dan bagi saya di titik tertentu Kalau dibaca surat itu Subjek, predikat, objek Objeknya oke buat buku Predikatnya oke bahasa itu bisa kita Pertempatkan Tapi subjeknya kan tidak ada Siapa, kenapa orang ini diberi Amanah, seolah-olah ini bukan Pihak ketiga Penunjukan si A itu ya Misalnya kan itu kan dasarnya apa gitu Saya juga jelas di surat ini Saya bisa memaklumi kalau surat perusahaan A Digerakkan Di belakangnya ada lampiran Surat penunjukan Bahasa atau surat bukas atau apalah Masih kita pertimbangkan Oke ini ada Perusahaan yang ditunjuk Lepas dari apakah itu Sesuai atau tidak dengan proses Pengadaan barang dan jasa nanti akan Ditelusuri lebih lanjut ya Tapi untuk subjek ini Kok mengambang begitu Dan begitu ditelusuri Ternyata bagian inti dari lingkaran Kekuasaan kan Pihak yang Mamiko bilang Pihak swasta itu Pihak swasta itu Di titik tertentu bagi saya ada Coy Misalnya ya Dan itu Conflik of interest Konflik kepentingan Konflik kepentingan Dan guru kita Soal itu kan Udah kata Udah kata Bang Miko Soal itu Pasti dia sepakat sama kita Dari kita Kecil ya Belum tahu itu apa Coy Tipis-tipis itu Tipis-tipis itu Dan Itu yang bagi saya Apa ya Miskin kehatian Satu sisi Kalau memang ini ada Malah administrasinya Nah pertanyaan besarnya adalah Intennya Ya Nihak jahat tadi Apakah ada atau tidak Yang serianya itu Karena Tindakan jahat Sudah ada nih Ya Kalau bagi saya ya Kok Apa Tanpa Babu Ya Tanpa ada Surat mandat Surat tukas Orang pergi kemana-mana ya Pergi kemana-mana Dan Sebagian besar kan Publik dan Penyelenggaraan negara Kalau sudah ada nama Orang nomor satu itu Bisa goyang gitu ya Nah ini kan perlu Kehati-hatian Nah ruang publik Untuk mengetahui ini Benar atau tidak Itu juga perlu Dibiasakan ada Jadi Apakah sebuah tender Itu memang Diselenggarakan orang tertentu Publik bisa Menceknya Kebenaran Ini malah Memang subjeknya Ini Kayak ghosting Apa Menghantui banyak orang Karena gini Kalau surat ini Jatuh ke saya Saya datang Saya datang ke bro Misalnya kan Orang akan bertanya Mana surat mandat Dari gubernur Atau surat tugas Anda Minta sumbangan Sama lah Kayak orang minta Minta sumbangan Dari pesantren Yang beri mana-mana Sorry Minta partisipasi Atau sponsorship Dari mana-mana Mau 17 angkus Biasanya kan 3 RT aja ada Ini surat tugas Dari PRT pak Ini identitas saya Tiba-tiba Dibuka di lembar berikutnya Kuitansi isinya Nah ini yang kemudian kan Ini Surat dinas Tugasnya dinas Yang mengerjakan orang lain Yang gak ada juga Pelimpahan Apanya Gimana Itu Kata saya ke Charles ya Subjeknya tidak jelas Itu satu Kedua Uang yang dipungut ini Tidak jelas Angkanya Kan bisa Ada yang nyumbang 1 juta Ada yang 1 biliar Bagaimana bentuk Pertanggung jawaban Negaranya Padahal ada nama Apakah ini Betul-betul Sponsorship Namanya Hibah Nanti Atau seperti apa Kan ada Pertanggung jawaban Kenapa Uang publik Harus dipertanggung jawabkan Secara publik Sekali lagi Tempat sekolah Bang Miko Di Australia Itu ada Pertanggungan konsep Pertanggung jawaban publik Walaupun itu Uang yang disumbangkan Bahkan kan Mestinya ada yang Kalau mahasiswa kita Jalankan Sponsorship Pak Bapak Nanti Basambaligo Harganya segini Pak Ukuran segini Biasanya kan begitu tuh Kalau Bapak Numpang 5 juta Kejuaraan Fasilitasnya ini Ini kosong Kosong Blank Blank Gimana namanya Soal uang publik itu Mungkin bisa kita berdebat Cuma yang blank ini Pak Abang Kan tidak ada orang Tidak ada penunjukan jumlah Jumlah sumbangan juga Mengambang Jadi saya dengar Alurnya itu Perusahaan datang Ada surat Biasanya kan datang ke Gubernur Lalu kemudian Gubernur kan Melakukan disposisi Ke dinas terkait Perusahaan ini Ya ada surat dari perusahaan Datang ke Gubernur Intinya begini Pak Gubernur Yang terumah Pak Gubernur Kami mau Membuat profile Tanpa BAPBD Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nah Gubernur kan Biasanya kan Disposisinya itu kan Singkat aja Tindak lanjuti Analisis Gitu kan Kemana kebawah Sekda biasanya kan Sekda dimana lagi Sekda langsung ke BAPEDA Kalau karena itu yang Yang terkait Dan semua proses itu Dijalankan sebetulnya Lalu kemudian kan Harusnya kan Harus ada Kerjasama Atau kontra Antara pemerintah Dengan perusahaan ini Nah Itu mungkin ada Tapi saya sekarang Belum lihat Ada itu Lalu kemudian muncullah Surat ini Kan itu Jadi tidak Tidak blank Sama sekali Sebetulnya Lalu kemudian Apakah ini Uang Uang publik Bukan uang publik Kalau pengantangan saya Bukan uang publik Seperti uang Ada yang di APDD Tapi kan kalau dia Sumbang Sumbangan publik Ini bukan sumbangan Ini sponsor 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 Ada bentuk uang Kalau dilihat disitu Di proposal Di proposalnya Itu ada misalnya Kalau halaman depan berapa Kalau halaman belakang berapa Kalau seperempat berapa Setengah berapa Itu jelas Ada nilainya Kita kelirkan dulu Jadi Pak Miko mengakui tadi Bahwa Yang bersangkutan datang Kemudian ada proses Saya dengar begitu Kemudian kan Pertanyaannya Berikut kan di internal Pemdanya kan kemudian Apa seperti ini Kemudian Mengkerjasamakan Dengan PQ3 Tanpa ada kontrak Penunjukan Untuk tugas Dan segala macam Lalu Bisa jadi kontraknya ada Ada oke Lalu kan yang bersangkutan Jalan ini Mesti kan adalah Surat tugasnya Atau apa Kemudian Kalau dia jalan Atas nama swasta Semestinya kan dia Bawa proposal itu kan Atas nama perusahaannya Biasanya Gubernur Mengetahui Nah kan begitu Mahasiswa kalau kita Caranya kapus Dia akan jalan Mekan mengetahui Sekabentara kan Surat ini dari Gubernur langsung Hanya-hanya saya bilang Misalnya mungkin Uang negara Uang publik Yang dimasuk Bang Miko itu Harus dibedakan Dengan donasi publik kan Di berbagai negara Kan donasi publik Juga terbuka Atau pertanggung jawaban Orang tidak nyumbang Tanpa ada pertanggung jawaban Tidak konsepnya Hamba Allah saja Pak Charles Dan kalau kita Apa Coba melihat Kalau ini Dilestari kan Berbahaya Angkanya kan Angkanya serius Saya tanggapi dulu Ini kayaknya Kalau donasi itu Bahasa Indonesia Ya semangat Jadi bukan Makanya saya bilang Tapi ini kan Saya bilang Tepang Miso Bang Miko Bahasa sponsorship itu Bisa diperdebatkan Dia sponsor Kah betul-betul Untuk men-sponsori Atau ada intens lain Dengan ketidak Kalau cuman mengatakan Sponsor Sekarang Masjid pun Bagi saya Untuk Kalau angkanya Tidak normal Tidak pasti Juga harus Dipertanggung jawabkan Kepada publik Tidak bisa disebut NN Atau Hamba Allah Langsung selesai Urusan Karena bisa Bukan tidak mungkin Itu uang cuci uang Namanya Kan Kalaupun gubernur Tidak punya tensi jahat Orang lain punya tensi jahat Dengan menggunakan Dengan menggunakan Cuci uang misalnya Jadi tadi saya baru lihat Baru lihat itu Jadi sebetulnya ketika Saya dapat itu Saya belum baca-baca lagi Tapi sebelum disitu Saya baca Ternyata ada yang Apa yang menarik juga Sebetulnya Satu adalah soal Nilainya Kalau masjid-masjid ini Setengah halaman Dua halaman Kemudian yang kedua apa Yang kedua adalah Dia bilang Dia juga bilang disitu Tidak menerima sumbangan Tentu Jadi tidak boleh Misalnya Ini 10 juta Saya kasih jadilah 100 ribu Tidak boleh Dia bikin disitu Dia bikin disitu Artinya memang Itu clear Tidak jadi sumbangan Atau donasi Jadi clear adalah Ini adalah hubungan bisnis Antara perusahaan Cuma begini Pak Saya setuju itu ya Kalau itu dijadikan Dikerjakan oleh Cuma menjadi Persoalan itu adalah Begitu dia bertindak Mengumpulkan sumbangan Dan selamat Mestinya kan dia bertindak Terus nama perusahaannya Sekarang dia kan Dia bertindak Terus nama Kogubernur Karena bawa surat gubernur Semestinya Dia kan ada surat tuh Kami dari perusahaan Antublau Akan melakukan Kegiatan ini Dan men-sponsori ini Didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Marah Mengetahui Saya direktur Tapi ini kan Surat yang kemudian Menggunakan Kok gubernur Tadatangan gubernur Amplok gubernur Dinas Dibawa oleh pihak swasta Kalau saya bawa ini Bahaya Saya lihat memang Pemerintah Provinsi Sumatera Ini juga keceli Dalam hal itu Dalam pikiran Dalam pikiran gubernur Seperti yang sampaikan Tapi tiba-tiba kan Mereka tidak buat surat itu Mereka Mereka Sampaikan Pakai Ini di cetak Dinas dan segala macam Gitu kan Tapi itu sekali lagi Itu Di luar kontrol pemerintah Lalu kemudian Tindakan pemerintah Ketika itu Ketahuan Pemerintah kan ambil sikap Terus tarik itu lagi Balikin uangnya Nah itu Kita mau klirkan disitu Padahal sebetulnya Pemerintah menganggap Seperti yang Charles tadi itu Suratnya dilampirkan Suratnya dari swasta Gitu kan Itu yang Itu yang Kemudian Uangnya kemana Kalau tadi Kerekening 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 Dan tidak boleh Cash Cash by Tidak boleh Itu agak menarik Kalau punya gubernur Kerekeningnya ini Kerekeningnya Sementara Nah itu Pemerintah yang lain Juga membuktikan Bahwa gubernur Tidak terlibat disitu Jadi Terlibat dong Secara administrasi Jadi Jadi kan dia Jadi kan dia begini Dia Modusnya itu Terlibat ya Dia mau bikin Mau bikin pertanggung jawaban Bahwa Uang ini Tidak akan dikemanakan Maka dia bilang disitu Dua dia bilang Satu Tidak boleh cash Yang kedua Tidak boleh menerimakan sumbangan Dalam benda apa-apa Jadi semuanya masuk Kerekening Kalau masuk ke rekening Kalau masuk ke rekening Kan bisa di Tracking Uangnya dari mana Ini orang nyumbang 300 juta Sudah dikembalikan Kan mau kemana aja bisa di Ke BUMD Kan disebutkan juga ya Ke kampus-kampus Begitu ya Lalu ke perusahaan-perusahaan Tiga kardus Iya Sangat banyak Nah ditransfer ke Rekening pribadi Karena kalau Kalau mau Jelas Kan ada penyedia Rekening pemerintah Misalnya Nah itu jelas Pertanggung jawaban Dan dia tidak bisa Macam-macam Mau tarik Harus ada Pertanggung jawabannya Di rekening pribadi Ini yang menariknya Begitu Uang itu masuk Bagaimana bentuk Pertanggung jawabannya Dia bukan Rekening negara Begitu kan Ya harusnya Rekening apa Ya kalau memang Ada upaya Kan itu kan lebih saw Rekening perusahaan Bahwa ini Rekening perusahaan Rekening perusahaan Sepanjang ya Sepanjang memang Dia jelas Ditunjuk Menunjukkan Jadi memang Kalau Keren-kening perusahaan Oke jadi mungkin Kalau saya juga Saya juga gak setuju Dengan rekening pribadi Misalnya kerening perusahaan Tapi kalau rekening pemerintah Enggak Karena itu bukan Barang dari pemerintah Masuk pemerintah Jadi ber Ini Ya karena Bisa diatur Semarangan Itu uang Tapi kan Masih ada Peluang bagi kita Untuk Untuk Apa namanya Untuk Men tracking itu Berapa uang yang masuk Alhamdulillahnya kan Ini ketahuan Saya membayangkan Ini bertih-tih Sesudah terkumpul Lari Seperti asuran Seperti Arisan-arisan Bodong Lari Sumbang-sumbang Seperti ini Banyak Banyak Kita di rumah Tapi jangan Sumbang Ini tanda PRT Kita kan Sudah Setepel-setepel Asli ini Bikin gitu Jadi saya pikir Bagian ini Sekarang saya Awas dari hukumnya PP12 2019 Tentang Pengelola Uang Daerah Itu pasal 32 Bilang Pemerintah daerah Dilarang Melakukan Penghutan Dalam bentuk Apapun Ini kan bukan Pemerintah yang melakukan Penghutan Eh Bukan Karena pake surat Ini Tanda tangan Asli Makanya Penghutan Kalau dalam Amistrasi Begitu surat ini Datang ke saya Saya Ini kan jabatan Pemudur yang Menemui saya Melalui Tukang antar ini Dia menjadi terputus Ketika Charles itu Bilang penghutan Rekening penampungnya Itu rekening pemerintah Itu jelas Penghutan Ini kan Itu surat Rekomendasi Masa rekomendasi Masa rekomendasi Perihalnya Penerbitan profil Jadi kalau saya Ini kita bertih-tih dikit Bahwa ini Tidak ada ribut Datanglah surat ini Eh Gubernur minta sponsor Masa negatifasi Soalnya sebagai pihak swasta Ayolah kita bantulah Cuma kan Tidak ada Batas limitnya Ini bahaya juga Saya pikir Bang Miku pada bagian itu Sudah Mengapinah Ini punya implikasi hukum Enggak bro Secara administrasi Secara ketatanegaran Kan ada juga Mendorong-dorong Interpelasi Saya juga pernah Saya juga tadi pagi Tanya Ada ruang itu Ada DPRD mau memanfaatkan Itu bisa saja Cuma kan Endingnya kita Enggak bicara ya Bahwa ini penting Dibuka ke publik Agar apa Perilaku seperti ini Tidak terulang lagi Apalagi kan DPRD tadi mengatakan Sebelum-sebelumnya Pernah juga Yang begini Tapi kita enggak usaha Bahasa yang sebelumnya Yang sekarang ini Kedepannya supaya Ini tidak berjaya Gimana ini bro Ya kalau Interpelasi itu kan Tidak otomatis dosa Betul Jadi saya tidak Anti itu Tapi pertanyaan kan Bisa harus Begini Apakah ini Interpelasi Demi kepentingan publik Untuk melihat Lebih jernih Apa Kasus ini Atau Interpelasi Hanya interpelasi Goyang-goyang terus Yang kemudian Nanti Kesepakatan Kesepakatannya Malah publik Tidak jelas Kenapa ini berhenti Kenapa tidak lanjut Kenapa ini lanjut Dan ini memang Harus disikapi Pula oleh DPR Setiap menggunakan Kehendakannya Ada pertanggung jawaban Gak asal Karena dia Saya tidak suka Karena ini Buya kan Kebetulan Partai Sedang Saya sedang Rabi Sedang berkuasa Lalu kemudian Menjalankan Tapi jelas Ini Harus Dicarikan Gambaran Atau Semacam Penjelasan Kepada publik Bahwa Ini bersih Tidak bersih Salah satu Forumnya Bisa interpelasi Ada forum lain Forum Penegakan Hukum Jangan nanti Ini kasus Sudah ada Orang yang Ditangkap Lalu hilang Lalu tidak jelaskan Harus dijelaskan Ke Bagaimana Dan bagi Saya juga Menyenangkan Bagi Ini Ini selesai Dengan cara Yang Jelas Atau mungkin Nanti berputar-putar Gemuruhnya Sampai 2004 Jadi Pilihannya Memang Akan sangat Beragam Dan mudah-mudahan Tidak Pilihan Semata-mata Kepentingan publik Tapi betul-betul Kepentingan publik Luas Kalau Kepala Daerah Banyak yang terplesen Banyak sekali Apakah Model begini Hanya ada Di sumber Banyak Saya yakin Nah pertanyaan Besarnya Kenapa Gigih Betul Gigihnya Karena apa Gigihkan Boleh Karena untuk Mengungkap Kebenaran Ke publik Dan kemudian Untuk Tidak Merugikan publik Tapi kalau gigih Gigihannya Untuk Kepenting yang lain Nanti 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 Jadi yang lain Tiba-tiba Yang lain Jadi Buat Juga Seperti ini Tidak ada Yang bergerak Karena partai kita Sedang Rame Nah Kalau Buya Mau Buat Ini jadi Pertarungan Yang fair Bagi saya Ya tinggal Cari saja Partai Yang sedang Menggoyang Buya Untuk Kepentingan Interpelasi Kepala Daerah Yang ada Partainya Buat Juga Seperti ini Apakah Di Interpelasi Di Daerah Itu Apakah Buya Harus Takut Interpelasi Bagi Saya Bagi Saya Ini Pertanggung jawaban Saya Nah Apakah Ini Akan Bergerak Ke arah Yang lebih Liar Nah Itulah Politik Kita Selalu Ada Kepentingan Yang Nyempil Di Di Sana Dan Itulah tugas Bang Miko Mengadis Agar Kemudian Kepentingan Itu Dan Bagaimana Mestinya Buya Merespon Dan Menjawab Keadaan Itu Artinya Kita Tunggulah Kecampinan Bruya Berikutnya Setelah Buya Cantik Dari Mobil Dinas Dan Bagus Harusnya Itu Jadi Contoh Bagi Yang Punya Mobil Dinas Lain Untuk Memperbaiki Kepedulian Itu Dicontoh Ketua NPRD Ketika Renovasi Rumah Dinas Dia Bila Ini Untuk Covid Katanya Dicontoh 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 Untuk Isolasi Ada Satu Lantai Orang Pendelita Covid Dicontoh Tapi Saya Senang Gara Mobil Itu Kita Ternyata Rumah Dinas Lagi Diperbaiki Saya Setuju Bahwa Ini Kita Tunggu Langkah Bagus Progresif Tapi Yang Kita Tidak Mau Tunggu Adalah Buya Tidak Tidak Lagi Jadi Kehembohan Yang Tidak Perlu Kemudian Malah Saya Pikir Hal-hal Yang Intensi Kedananya Ada Harus Tidak 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 Miko Di Sana Kita Tidak Boleh Percaya Bunya Karena Ada Miko Kamal Di Sana Semakin Ada Miko Kamal Kita Harus Suriga Karena Miko Kenal Seluruh Pola Dan Tindakan Apa Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Tidak Tidak Dan Bisa Jadi Miko Yang Menasih Hindari Itu Termasuk Di Surat-surat Ini Bisa Jadi Surat Ini Lepas Dari Pantuan Miko Jadinya Seperti Ini Dan Itu Ada Dosa Bukan Dosa Kelupaan Sebagai Adik Yang Diajar Ini Jadi Intinya Gini Secara Hukum Silahkan Saja Kalau Memang DPRD Menggunakan Haknya Saya Tidak Anti Dengan Interpelasi Angket Dan Kenapa Bikin Clear Meskipun Ujung Tidak Clear Hasilnya Tapi Poinnya Adalah DPRD Melakukan Kerja-kerja Posisional Mereka Pidana Silahkan Jalan Polisi Termasuk Juga Administrasi Negaranya Kita Apa ya Kita Dorong Juga Misalnya Apakah Ini ada Mal Administrasi Dalam Tindakan Hukum Administrasi Juga Ada Tindakan Korektif Yang Juga Dibuka Apakah Begitu Buya Sudah Memerintahkan Melalui Instruksinya Untuk Menarik Untuk Sementara Meringankan Belum Menghapus Berhadap Tindakan Itu Korektif Memang Dimungkinkan Secara Komunikasi Nah Poinnya Ini Bagaimana Kemudian Buya Bisa Mengending Ini Satu Ya Jangan Sampai Kemudian Ini Laut Kita Dengan Ketidak Hati-hatian Berikutnya Ini yang Penting Saya Kira Apapun Yang Terjadi Hari Ini Mesti Di titik Pelajaran Yang akan Datang Jadi Kalau Bicara Manusia Pasti Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Apalagi Kalau Dimasuk Kedalam Institusi Birokrasi Pemerintahan Yang Apa Namanya Yang besar Seperti Pemerintahan Provinsi Belum Lagi Mengenal Secara Baik Tapi Ternyata Begini Saya Pernah Dengar Apa Yang Disampaikan Bu Ternyata Beda Provinsi Jadi Kalau Kota Sama Kaya Rektor Saya Ternyata Beda Direktur Jadi Itu Perlu Penyesuaian Lalu Kemudian Saya Kira Bu Adalah Orang Yang Merupakan Figur Terbuka Sekali Dengan Segala Macam Kritikan Masukan Masukan Beliau Lagi Bahwa Saran Yang Kritikan Itu Untuk Kebaikan Kita Bersama Bukan Untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek Politik Murahan Gitu Karena Kalau Yang Begitu Begituan Hari Ini Kita Berbuat Jelek Pada Orang Lain Pada Saat Yang Datang Ada Orang Lain Yang Berbuat Jelek Pada Kita Sebaliknya Hari Ini Kita Bantu Orang Kita Nggak Tahu Besok Ada Orang Yang Bantu Tapi Nanti Orang Minta maaf Diterima Sama Harus Memaahkan Baik Ya Menurut saya Menarik Poin Mbak Miko Bahwa Didik Rakyat Dengan Perjuangan Didik Pemerintah Dengan Kritik Atau Perlawanan Nah Ini Pembelajaran Yang Kemudian Saya Sebaiknya Tidak Akan Terjadi Ini Syukurnya 5-6 Bulan Pemerintah Artinya Akan Sangat Banyak Harapan Pembenahan Baik Secara Administrasi Dan Yang Yang Akan Dilakukan Dan Ingat Ini kan Pasangan Menarik Toko Agama Toko Anak Muda Ideal Masing-masing Punya Kelebihan Kita Berharapkan 2024 Sesuatu Hal Yang Menarik Disumbangkan Untuk Sumatera Barat Yang Dulu Orang Merasa Gubernur Cuman Kekuasaan Tanpa Wilayah Yang Dibutuhkan Sebenarnya Kreatifitas Nah Dua orang Ini kan Diharapkan Mampu Melakukan Sesuatu Oke Para administratif Tindakan 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 Korektif Tidak Sesederhana Tapi Mau Digunakan Justru Saya Mendorong Digunakan Supaya Masyarakat Tau Juga DPRD Bekerja Jangan Dia Berwacana Seperti Sama Kayak Mobil Dinas DPRD Pula Yang Mengkritik Ini Saya Luruskan Lah Anggaran APBD Itu Disepakati Oleh Bersama Berdua Kok Kemudian Begitu Dibeli DPRD Ribut Seperti Waktu Membahas Termasuk Menteri Dalam Negeri Juga Kirim Apa Apa Teguran Loh Ini Apalwasi Mendagri Sehingga Muncul Itu Kan Ini Yang Saya Pikir Ribut Ternyata Keributan Itu Kita yang Buat Akhirnya Buka Ketemulah Rumah Dinas Yang Lagi Direhak Ini Makasih Bang Miko Dan Saya Pikir Ini Sebagai Orang Luar Yang Dekat Di Ujung Pertanya Agak Karena Abis ini Katanya Bang Miko Mau Ketemu Kuya Mungkin Agak Sangat Dekat Orang Dekat Pasti Orang Dekat Beliau Yang Menggantikan Orang Dekat Yang Ini Lawan Lebih Berat Lagi Oke Satu Ini Peringatan Bada Kepala Daerah Bahwa Memang Tidak Sesederhana Itu Juga Dan Semudah Itu Kemudian Memberikan Mandat Ya Baik tertulis Maupun Tidak Tertulis Kepada Pihak Lain Yang Mana Kemudian Efeknya Bisa Seperti Ini Ini Peringatan Juga Mungkin Niatnya Baik Tapi Karena Kemudian Menggunakan Peranata Dinas Terikat Dan Ketentuan Yang Juga Bisa Berimplikasi Pidana Kemudian Juga Administrasi Dan Makanya Kemudian Penting Untuk Kita Sama Sama Cermati Dan Saya Pikir Ini Juga Peringatan Orang Punya Libido Politik Ya Untuk Mencari Celah Itu Justru Disitu Partner Sehat Dari Pemerintahan Kalau Bisa Itu Dihadapi Dengan Mata Jernih Hati Jernih Terima kasih Ini Silahkan Diminum Kita Dapat Sponsor Kepis Saingan Kopi Salam PCM And Carrie Cepis 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 Cepis